Pemerintah menyiapkan anggaran yang besar untuk memberikan bonus bagi para atlet yang berhasil menjadi juara umum ASEAN Paragames 2023. Total bonus yang diberikan kepada para atlet mencapai Rp320,5 miliar. Bonus itu diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo Jokowi pagi ini, Senin tanggal 3 Juli tahun 2023 di Halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dalam ajang olahraga tersebut, kontingen Indonesia berhasil menjadi juara umum dengan perolehan medali yang terdiri atas 158 medali emas, 148 medali perak, dan 95 medali perunggu. Pemerintah akan memberikan bonus untuk para atlet, pelatih, dan asisten pelatih. Anggarannya siap Bu Menteri? Siap, karena ini yang harus disiapkan tidak kecil Bu Menteri, Rp320,5 miliar. Bu Menteri sudah begini berarti sudah siap, kata Jokowi saat memberikan bonus kepada para atlet. Bagi atlet yang mendapatkan emas akan mendapatkan bonus Rp525 juta, perak Rp315 juta, dan perunggu Rp157,5 juta. Bonus apresiasi secara simbolis juga diserahkan kepada perwakilan pelatih yaitu Bangun Sugito dari cabor tenis meja, Matsuro dari cabor paracatur, dan Eko Suprianto dari cabor angkat berat, masing-masing sebesar Rp210 juta. Jokowi berpesan agar para atlet dapat memanfaatkan bonus apresiasi tersebut untuk meningkatkan prestasi. Dia pun mengingatkan agar bonus tersebut dapat dipergunakan untuk membeli barang-barang investasi jangka panjang dan diimbau tidak untuk membeli barang-barang mewah. Saya ingin sedikit berpesan, betul-betul manfaatkan bonus yang ada ini untuk tetap berlatih dan memacu prestasi. Jangan dibelikan barang-barang mewah, belikan barang-barang yang untuk investasi jangka panjang karena ini duitnya gede banget, emasnya Rp525 juta itu bukan duit kecil, apalagi yang dapat medali sampai banyak seperti yang saya lihat di depan saya tadi, tutur Jokowi. Pada kesempatan tersebut, Jokowi menyerahkan bonus apresiasi secara simbolis kepada perwakilan atlet peraih medali, yaitu Peraih medali terbanyak Rp525 juta kepada Maulana Rifqi Yafianda, cabur para renang. Peraih medali emas termuda Rp367,5 juta kepada Nia Ramadhani, cabur para foli duduk. Peraih medali perak termuda Rp315 juta kepada Solahuddin Al-Ayubi, cabur para atletik. Peraih medali emas tunggal Rp525 juta kepada Siti Mahmudah, cabur para angkat berat. Peraih medali emas ganda Rp420 juta kepada Subhan dan Rina Marlina, cabur para bulu tangkis. Peraih medali emas beregu Rp367,5 juta kepada Fajar Pambudi, cabur judul Tunanetra. Peraih medali perak tunggal Rp315 juta kepada Marinus Melanus Yowai, cabur para renang. Peraih medali perak ganda Rp252 juta kepada Osrita Muslim dan Idayani, cabur para tenis meja. Peraih medali perak beregu Rp220,5 juta kepada Felix Ardi Yuda, cabur bociah. Peraih medali perunggu tunggal Rp157,5 juta kepada Rian Ardadi Arta, cabur para atletik. Peraih medali perunggu ganda Rp126 juta kepada Aman Suratman, cabur para tenis meja. Peraih medali perunggu beregu Rp110,25 juta kepada Lilis Herna Yulia, cabur para catur.